Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat kue madona yang enak dan glowing banget ya sobat Kue madona atau puding madona berasal dari Ambon, Maluku Indonesia Kue madona sudah ada sejak jaman penjajahan terdiri dari lapisan puding coklat dan bolu kuning Kombinasi puding dan bolu kemudian ditambahkan agar-agar untuk versi modernnya Jika sobat menggigit semua lapisan sekaligus Sobat bisa merasakan perpaduan empuknya bolu dengan kres, puding busa dan agar-agar sedikit kenyal Nah sobat yang penasaran dengan kue madona yang enak dan glowing ala Dapur Erlangga Tonton video ini sampai habis ya Langkah yang pertama, siapkan bahan untuk lapisan keknya terlebih dahulu ya Untuk bahannya, siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang 10 putir telur Untuk kek ini, ambil kuningnya saja ya sobat Kemudian, untuk putihnya, ambil untuk bahan puding busa ya Bahan berikutnya, siapkan 200 gram gula pasir 250 gram mentega kuning Kemudian, setengah sendok makan SP Untuk bahan layar puding busa Siapkan 45 gram coklat bubuk 200 gram gula pasir 3 saset agar-agar bubuk rasa coklat Kemasan 7 gram 3 saset ufaltin Kemasan 22 gram 370 gram susu kental manis Atau 1 kaleng susu kental manis 10 putir telur Ambil putihnya saja ya Jadi, untuk jumlah telur 1 resep kue madona ini Menggunakan 10 telur Yang kuning untuk lapisan kek Kemudian, yang putih untuk lapisan puding ya sobat Kemudian, untuk bahan berikutnya Siapkan 600 ml air Langkah berikutnya Pisahkan putih dan kuning telur ini Secara bergantian ya sobat Setelah terpisah semua seperti ini Langkah selanjutnya Mari kita membuat adonan kek terlebih dahulu ya sobat Tuang kuning telur ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini Kemudian, masukkan gula pasir, mentega, dan SP Lalu mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Hingga putih, kental, dan berjejak Selama 10 menit ya sobat Setelah itu, masukkan tepung terigu dan mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah Sebentar saja sampai merata ya sobat Bantu aduk dengan spatula seperti ini Agar tepung benar-benar tercampur merata ya Berikutnya, tambahkan beberapa tetes Warna makanan warna kuning agar tampilan kek semakin cantik ya sobat Aduk-aduk dengan spatula sampai adonan tercampur merata ya Kemudian, bagi adonan kek ini menjadi dua bagian sama rata seperti ini ya sobat Selanjutnya, siapkan loyang kek ukuran 22 cm dengan tinggi 4 cm Lapisi dengan kertas minyak agar saat kue matang mudah untuk mengeluarkannya ya Berikutnya, tuang adonan kek tersebut satu bagian terlebih dahulu Kemudian, ratakan Untuk adonan berikutnya, lakukan dengan cara yang sama seperti ini ya sobat Jadi, untuk adonan ini menjadi dua lapis kek ya Oven kek ini selama 30 menit menggunakan api bawah selama 20 menit Kemudian, api atas selama 10 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya sobat Setelah kek sudah matang seperti ini, dinginkan sebentar dan keluarkan dari cetakan ya Langkah berikutnya, untuk membuat puding busa, siapkan panci Kemudian, masukkan oval tin, tepung agar-agar, bubuk coklat, gula pasir, susu kental manis Dan tuang air sedikit demi sedikit, lalu kocok hingga merata dengan menggunakan whisker ya sobat Untuk oval tin, tidak boleh disekip Karena oval tin berfungsi untuk membuat glowing pada puding ini ya Setelah tercampur merata seperti ini, masak puding di atas sapi kecil sambil diaduk terus menerus hingga mendidih ya sobat Sambil menunggu puding mendidih, mixer putih telur yang sudah disiapkan tadi hingga mengembang ya sobat Biasanya, ketika saya membuat kue madona ini, saya memperlukan bantuan keluarga saya untuk mixer telur ini Karena, jika berhenti dan didiamkan sebentar saja Kocokan putih telur ini akan berupa kembali menjadi air ya sobat Untuk hasil akhirnya, mengembang dan berpusa seperti ini ya Selanjutnya, kembali ke adonan puding tadi ya Setelah puding mendidih, matikan kompornya Kemudian, segera tuang busa putih telur tadi dan segera kocok dengan whisker cepat-cepat Agar busa tidak mencair ya sobat Proses mengocok busa dengan cepat seperti ini dalam keadaan masih panas Berfungsi agar busa putih telur matang dan menyatu dengan adonan ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati